Intro Anda masih bersama kami di Kompas Malang, di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, nongkrong biasanya dilakukan di kafe atau di warung. Namun bagaimana jadinya jika nongkrong dilakukan di dalam bus? Nah, di Kabupaten Jember, Jawa Timur terdapat kafe yang terbuat dari replika bus bernuansa klasik. Anda pasti penasaran seperti apa suasana kafe ini? Berikut keliputannya. BIS merupakan salah satu moda transportasi yang sudah lazim digunakan setiap harinya. Nah, apa jadinya jika sebuah bis disulap menjadi sebuah kafe? Lalu, seperti apa kira-kira keseruannya menikmati sebuah kafe di dalam bis? Kafe bus ini berada di lantai dua salah satu hotel yang berada di Kumukerang, Kecamatan Sumersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bangunan kafe terbuat dari replika bus Inggris Double Decker yang seakan-akan terlihat menempel pada bangunan hotel. Bagian dalam kafe ini menyerupai bus lengkap dengan kursi, jendela, meja, dan setir pengemudi. Kafe ini juga menyajikan suasana klasik yang tenang, sehingga membuat pengunjung nyaman nongkrong di kafe ini. Kafe bus ini menyajikan beragam kuliner, seperti berus cetak bolok neis, hipopotetos, karimata punch, dan avocadomi. Untuk berus cetak bolok neis sendiri, terbuat dari kulit tortilla, berbentuk bulat yang dipanaskan hingga kecoklatan. Lalu, oleskan bolok neis, taburi keju, dan beri garnish parsley secukupnya, serta tambahkan mayonnaise. Sedangkan untuk karimata punch, terbuat dari sirup grenadine yang dicampur dengan bubble dan es batu, lalu ditambahkan sprite dan kopi ekspreso. Nah, ini dia pesanan saya sudah datang. Ada hiphop potatoes, terus ada juga ada burus cetak kolokes. Selain kita bisa menikmati sajian makanan di kafe ini, kita juga bisa menikmati pemandangan kota Jember dari dalam kafe ini. Kafe bus menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung, karena jarang dijumpai di tempat lain. Pengunjung juga merasakan sensasi berbeda saat nongkrong di dalam kafe yang terbuat dari repli kabus. Kayak di dalam bis yang masih ini kan unik, di Jember juga belum ada yang kayak gini gitu loh. Jadi, menurut saya sih, ini salah satu hotel yang punya keunikan tersendiri gitu. Biasanya kan hotel-hotel kan biasanya pada umumnya sih secara formal-formal. Ini punya inovasi sendiri kayak bentuk bis-bis. Jadi kan untuk jaman now, anak-anak jaman now itu kan pasti suka dengan yang suasana kayak gini. Dan untuk makanannya sih juga menurut saya cukup menarik ya, masnya rasanya juga cukup oke. Selain suasananya yang nyaman, menu yang ditawarkan pun tergolong murah. Dari 10.000 rupiah hingga 45.000 rupiah untuk setiap porsi makanan dan minuman. Nah, gimana? Seru kan nongkrong-nongkrong di kafe dalam bus ini? Tapi jangan khawatir, bus ini ngebut karena tidak ada sebiarnya. Jika Anda penasaran ingin menikmati sebuah kafe di dalam bus ini, Anda bisa datang di Jalan Karimata, nomor 43, Kota Jembar. Atika Nudiana, Tonal Diseda, Kompas TV Jembar, Jawa Tunggung. Saudara sebuah usaha kecil menengah batik organik asal Malang diajak kerjasama oleh label fashion ternama asal Paris. Kerjasama ini berupa pembuatan skraf batik yang dijadikan souvenir eksklusif. Dipilihnya batik ini karena menggunakan bahan alami seperti kulit kayu dalam proses pewarnaannya. Ditemui di galeri yang jadi satu dengan kediamannya di Jalan Meijen Sungkono, Kota Malang, Jawa Timur, Rahmi Masita tak pernah menyangka usaha batik organiknya diajak kerjasama dengan label fashion ternama yang sudah mendunia. Kerjasama ini berawal 4 tahun lalu ketika ia dan suaminya mengikuti kegiatan CSR dengan lingkungan untuk membantu penanaman mangrove di daerah Sumatra. Saat itulah label ternama tersebut melihat produk batik Rahmi dan tertarik karena batik organiknya menggunakan pewarnaan alami. Label tersebut pun mempelajari warnanya serta mengajak Rahmi berkunjung ke pabriknya di Paris. Saat itulah kerjasama mulai terjalin. Sekali pesan, Rahmi bisa mengirim 10 lembar kain batik. Kain tersebut untuk pembuatan skraf batik yang diberikan sebagai souvenir eksklusif saat ada tamu yang berkunjung ke pabrik label ternama tersebut. Kalau kerjasamanya mungkin baru-baru ini karena kalau perkenalannya sudah mulai dari tahun 2011 itu kami ya Alhamdulillah kami diundang ke sana untuk melihat langsung proses pabrik pembuatan skraf pembuatan tas setara pembuatan dasi di Paris. Nah dari situ kemudian mereka mengirim di tahun yang berikutnya mereka mengirim staffnya untuk kami di Medan dan di Aceh untuk melihat proses langsung batik dengan pembuatan alami. Nah setelah itu tahun berikutnya baru mereka mulai mulai pesan ke kita maksudnya ini untuk membuat batik skraf batik tetapi dengan warna alami dan desainnya dari mereka mereka yang pertama. Batik organik ini menggunakan pewarna secara alami dengan kulit kayu mahoni secang hingga kulit buah jelawi. Hal inilah yang membuat proses pembuatan batik ini membutuhkan waktu yang lama hingga dua bulan per lembarnya. batik organik ini dihargai Rahmi mulai 300 ribu rupiah hingga 5 juta rupiah. Rahmi juga mengaku bahwa ia berencana mengikuti gelaran Paris Fashion Week di Paris pada tahun depan. Hilda Nusantara Kompas TV Malang Jawa Timur Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Putri Rizka mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Saksikan selalu rangkaian berita di Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas. sub indo by broth3rmax